Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di seputar Bali Bantuan Presiden senilai 2,4 juta rupiah bagi UMKM Diharapkan dapat terserap nyata dan menjadi stimulus bagi pelaku usaha Bantuan tersebut diharapkan bisa membantu likuiditas modal kerja UMKM Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Denpasar Nyoman Sender melihat kondisi UMKM secara umum sedang susah Bukan saja di Bali tapi di seluruh Indonesia Hanya saja UMKM Bali lebih parah karena sebagian juga bergerak untuk menopang pariwisata Pemerhati ekonomi dan perbankan ini menilai terpuruknya UMKM karena permintaan yang menurun Akibat daya beli masyarakat sebagai dampak pandemi COVID-19 Untuk itu Sender berharap pelaku UMKM meningkatkan kreativitas untuk mencari celah Atau kesempatan bisnis yang dibutuhkan masyarakat dalam kondisi new normal ini Dengan pemberian bahan pres ditujukan untuk mengangkat daya beli masyarakat Yang selama pandemi ini banyak yang menganggur akibat dirumahkan Bahkan ada yang di PHK permanen Selain bahan pres untuk memajukan UMKM Pemerintah sudah memberikan BLT kepada masyarakat terdampak Namun itu dirasakan kurang cukup untuk bisa menggairahkan UMKM bangkit kembali Tingkat konsumsi masih rendah sehingga bahan pres dan BLT mesti ditingkatkan nominalnya UMKM juga harus didorong lebih kreatif mencari celah-celah bisnis Dan pemerintah membantu permodalannya lebih besar lagi Seperti diketahui Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Meluncurkan bahan pres usaha mikro BPUM sebagai skema insentif tambahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil Agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 Bahan pres usaha mikro tersebut senilai 2,4 juta rupiah Akan menambah skema insentif yang selama ini telah diberikan Termasuk subsidi bunga, insentif pajak UMKM, kredit modal kerja Serta penempatan dana diperbankan untuk UMKM Pemerintah menargetkan 12 juta usaha mikro dan kecil menjadi penerima bantuan tersebut Yang akan ditransfer secara langsung ke rekening para penerima Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 6 tahun 2020 Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan BPUM tersebut adalah Warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM Dari pengusul BPUM beserta lampirannya Yang merupakan satu kesatuan Dan bukan aparatur sipil negara Anggota tentara nasional Indonesia Anggota kepolisian negara Republik Indonesia Pegawai BUMN atau pegawai BUMD Ada pun calon penerima BPUM harus diusulkan oleh pengusul BPUM Yang termasuk dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro kecil Dan menengah provinsi dan kabupaten kota Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum Kementerian, lembaga perbankan dan perusahaan pembiayaan Yang terdaftar di OJK dan lembaga penyalur kredit pemerintah Swadika Bisnis Bali melaporkan